Wapak! Kasus kriminal dengan pelaku anak kini kian marak mulai dari ledek-ledekan secara verbal masuk ke ancaman, bahkan kekerasan hingga pakai senjata tajam mulai dari tawuran hingga pembunuhan Ya, proses hukum memang tetap berjalan tapi banyak pihak yang menilai label anak di bawah umur membuat jerat hukum tidak bisa maksimal diterapkan Kalau sudah begini, apakah masih bisa dibilang kenakalan anak biasa? Belakangan, berita soal kasus kriminal yang pelakunya anak-anak kian marak Soalnya tidak ada beban pelaku melakukan tindak kejahatan bahkan menghilangkan nyawa korban Di pari-pari, seorang remaja berusia 15 tahun dianiaya oleh remaja lainnya korban dan pelaku tidak saling kenal namun saat berpapasan lihat-lihatan di jalan pelaku langsung membukul korban hingga tersungkur Anda mungkin masih ingat kasus pembunuhan bocah 11 tahun oleh dua remaja yang tergiur untuk menjual organ di Makassar pelakunya dua remaja usia 17 tahun dan 18 tahun kasus lainnya tiga pelajar SMP membacok hingga tewas pelajar SD di Sukabumi Jawa Barat yang terbaru tawuran lagi dua kelompok pelajar SMP saling serang dengan senjata tajam tuh lihat senjata yang dibawanya berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak pelaku yang belum berusia 18 tahun tidak disebut sebagai tersangka melainkan anak yang berkonflik dengan hukum nah berdasarkan survei dari kata data.co.id dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum kriminalitas terbanyak adalah kekerasan fisik kemudian diikuti dengan kekerasan seksual anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas kasus pencurian dan diikuti sejumlah kasus lainnya miris kenapa ya anak zaman sekarang itu banyak banget yang sumbu pendek gampang banget gitu loh tersurut emosi reta tuh komputer lain tuh ada lain-lain-lainnya gitu di otak juga ada lainnya lain ini ada dua gitu kan ya ada lain emosi sosial nah lain inilah yang sedang aktif aktifnya di usia remaja maksudnya iya jadi kalau mereka ter picu nih secara emosional ya ada temen yang bikin dia tersinggung wah marahnya tuh kayak sangat ekstrim gitu bahkan ketika dipengaruhi oleh teman mereka juga mudah sekali terterticu jadi kebayang gak kalau remaja yang tadi memang secara emosional mudah tercetus emosinya mudah terpengaruh kemudian berkumpul dengan sesama remaja lain nah remaja-remaja ini kemudian menjadi satu kesatuan sebagai pelompok jadi ya kepribadiannya udah beda gak lagi kepribadian si individu ya melainkan menjelma menjadi kepribadian kelompok nah hati-hati kalau remaja udah berkelompok seperti ini kalau mereka melakukan kekerasan kejahatan ya maka aksi-aksinya cenderung ekstrim banyaknya kasus kriminal yang pelakunya adalah anak-anak disorotin lagi sama netizen ya ini nih netizen rata-rata meminta hukuman terhadap anak pelaku kejahatan untuk direvisi gak usah lagi tuh bawa-bawa anak di bawah umur karena apa yang mereka lakukan itu sudah sangat meresahkan gimana ya pendapat pengamat hukum soal ini meningkatnya itu barangkali juga harus menjadi perhatian bagi negara dan DPR terutama ya mereview ulang pengertian anak-anak gitu ya kalau dulu dikualifikasi anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum itu 12-18 ya mungkin itu harus sampai 18 kurang satu hari itu mungkin harus dikaji lagi gitu ya apakah diturunkan atau dimana karena ya itu tadi kecenderungannya ada banyak anak-anak kemudian melakukan perbuatan yang bisa sebenarnya dikualifikasi sebagai tindak pidana nah itu satu yang kedua saya kira ini menjadi tugas negara ya kenapa banyak anak-anak yang melakukan apa namanya tindak pidana gitu ya tentu saja kalau menurut saya ini berhubungan dengan aktivitas anak itu sendiri nah karena itu menurut saya ya tidak melulu ada di kementerian perempuan dan anak ya tugasnya tetapi juga saya kira kementerian pendidikan juga harus harus cawe-cawe harus lebih bertanggung jawab gitu ya karena apa karena ya apa anak-anak itu mestinya menjadi tanggung jawab penanggung jawab kegiatan pendidikan sebenarnya di dalam satu negara lalu bagaimana pendapat kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak soal usulan revisi hukum bagi anak di bawah umur ini itu ada background yang mendorong anak itu kemudian melakukan perbuatan tersebut nah dengan demikian maka tidak bisa hanya misalnya hukum maksimal terhadap anak kalau bisa samakan dengan orang lewat gitu ya ini rasanya kita enggak enggak apa ya enggak share bahwa mereka adalah anak-anak yang perlu kita selatkan masa depannya anak diposisikan sebagai anak yang berkonflik dengan itu atau harus dirunut kembali jangan-jangan apa praktek kekerasan putri raku kekerasan itu sudah dicontohkan dari rumah jangan-jangan itu bentuk aktualisasi diri anak atau anak ingin menduktikan bahwa dia sesungguhnya punya power dan bisa berpengaruh di lingkungannya gitu ya saya juga tanya nih ke psikolog soal hukuman yang tepat untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum kira-kira seperti apa ya dari zaman dulu sampai sekarang ini sudah jadi perdebatan ketika anak sudah melampaui aspek ini sampai ke level kekerasan pelanggaran hukum bahkan bahkan mencederai orang lain sampai orang misalnya mau mati misalnya gitu ya hampir meninggal maka pada anak ini apa yang butuh diterapkan ya karena kita sadar di usia remaja ke bawah sebelum anak usia dewasa aksi-aksi mereka memang akan sukar untuk dipertanggungjawabkan kalau saran saya untuk mengatasi kasus-kasus anak seperti ini gak bisa hanya anaknya saja yang di hukum gitu kemudian diperlakukan apa dikenakan sanksi-sanksi hukum yang berat ya kita butuh cermati keluarganya apa kabar ini orang tua seperti apa ini yang sudah mengasuh anak senyikian dan hingga karena apapun profil temperament bawaan anak apapun pola kepribadian anak apapun tadi kondisi biologisnya berupa perkembangan otak yang memang sering di hijack dibajak oleh otak emosional namun peran pengasuhan dalam keluarga terkait nilai-nilai moral nilai-nilai agama pengasuhan yang penuh cinta kasih itu juga penting jadi saran saya yuk kita benahi satu keluarga satu keluarganya yang butuh ditatar sebetulnya anak berkonflik dengan hukum bukan masalah sepele yang bisa dipandang sebelah mata perlu keterlibatan semua mulai dari keluarga tempat membutuhkan kepribadian anak lingkungan sehari-harinya penyelenggara pendidikan hingga instansi penegak hukum nah kalau kamu gimana menanggapi soal ini tulis di kolom komentar ya